Halo teman-teman apa kabar hari ini baik-baik ya puji Tuhan semuanya kita bisa berjumpa lagi di video kali ini aku bikin es teller ini enak banget bisa juga dijadikan ide jualan ya pertama kita siapkan santan kita kasih sedikit garam dan gula lalu kita rebus hingga mendidih untuk manisnya kita bisa berkirakan sendiri kalau sudah mendidih nanti santan kita dinginkan sekarang kita rebus mutiaranya rebus air hingga mendidih baru masukkan mutiara aduk-aduk sekitar 5 menit kalau sudah nanti kita matikan kompornya lalu kita tutup panci jangan dibuka sekitar 30 menit nanti hasilnya seperti ini mutiaranya langsung mening dan mateng hingga ke dalam seperti ini lalu kita siapkan nangka iris disini aku pakai nangka yang dari kaleng jadi tinggal iris-iris aja seperti ini terus cincangnya ini juga aku nggak bikin ya jadi cincangnya ini aku siapin dari kaleng juga terus untuk kelapa mudanya ini bukan kelapa muda kawe yang dibuat dari agar-agar tapi aku pakai benar-benar kelapa muda yang diiris-iris tipis ini biji kulang kalengnya kita bilas lalu kita tiriskan disini aku juga ada avokado potong-potong yang udah aku siapkan seperti ini setelah barang-barangnya semuanya ada kita nanti langsung siapkan mau pakai cupnya yang seperti apa disini aku pakai cup yang 6 ukurannya 16oz seperti ini lumayan banyak nih nah pertama kita masukkan dulu biji mutiaranya seperti ini lalu kita masukkan cincang kira-kira ya kalau cincangnya udah masuk lalu kita susun nangkanya ditaruh di atasnya sampai semuanya dapat rata kalau nangkanya sudah nanti kita terus masukkan kelapa mudanya jangan sampai ada yang nggak kebagian ya terus kulang kalengnya kita masukin juga sampai rata kulang kaleng avokado jangan lupa paling atas avokado sampai semuanya terbagi rata kalau avokadonya juga sudah baru nanti kita bisa siapkan santannya yang udah dingin tadi jadi kita tuang pakai teko atau bisa juga pakai sentongan gitu aku lebih suka pakai teko sih jadi lebih gampang seperti ini jadinya jangan lupa masukkan susu kental manis ya susu kental manisnya paling atas gini nah susu kental manis aku paling paling sampai pakai susu kental manis aja habis itu aku nggak pakai es terus karena si es teller nanti dimasukin ke dalam kulkas jadi nggak ada campuran es batunya begitu diminum langsung dingin nah lumayan kan bisa buat ide jualan ini kalau di rupiah kan satu cupnya itu sekitar 90.000 disini dijualnya 6 dolar aja lumayan kan sekali jualan bisa dapat berapa ratus dolar terima kasih sudah menonton kita jumpa lagi next time jangan lupa like dan subscribe bye 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 bye